Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya Oheri Busanto di video data scrapping episode 2 ini saya akan membahas memulai data scrapping dengan library beautiful shop ini saya jelaskan alur programnya dulu ya kita misalkan punya data seperti ini datanya dalam bentuk website ya ini nanti kita jadikan input nah kemudian dari input itu lalu kita proses ya pakai library beautiful shop tadi dengan memanfaatkan fungsi line ini gitu nah setelah diproses nanti targetnya kita akan mendapatkan output berupa isinya HTML yang berada disini gitu ya itu gambaran umum alur programnya coba ini saya didilkan alur programnya ya jadi ini kita biasakan kita gambar 3 kolom dulu ada input ada proses kemudian terakhir ada output gitu ya nah sekarang di bagian input dulu yang pertama kita sediakan variable yang pertama kita sediakan variable di mana variable ini kita namakan HTML gitu ya kemudian nanti kita isi data nya dengan string HTML kurang lebih seperti ini gitu nah nanti setelah variable input kita definisikan baru kita lanjutkan ke proses proses nah untuk proses yang pertama ini kita panggil fungsi pencarian atau point gitu ya nanti kita cari tag HTML disini ya yang mengandung huruf P dan atributnya kelas gimana atribut kelas ini nanti kita cari yang ada kata-kata judul jadi yang ini ya tag P kemudian atributnya kelas ini yang terisi judul nah ini datanya ini yang kita ambil gitu nah setelah datanya kita ambil kalau ketemu maka isinya dari tag P tadi itu kita simpan di sebuah variable contohnya misalkan kita simpan di variable judul gitu nah setelah itu ya tinggal kita pampilkan gitu aja begitu ya logikannya nah untuk yang lain kurang lebih logikannya sama jadi nanti kita panggil fungsi find kita cari tag HTML yang mengandung huruf P dan atribut kelasnya itu mengandung kata-kata paragraf sesuai dengan ini ya si kelasnya ini gitu nanti kalau ketemu simpan di variable baca variable namanya paragraf lalu kita tampilkan gitu aja sih logikannya oke ini saya detailkan ke algoritma scraping datanya ya patuhan kita yang tadi kolom-kolom alurnya tadi maka bisa kita susun gini yang pertama kita penuhi dulu prasaratnya kita nanti akan install library youtube shop atau istilahnya adalah bs4 disingkat bs4 nah cara installnya kita nanti memanfaatkan perintah pip pip itu package index punya python jadi nanti kalau mau install install library kita pakai pip itu untuk prasaratnya kemudian algoritmanya kurang lebih seperti ini yang pertama library beautiful shop itu kita import dulu setelah kita import kemudian kita deklarasikan variable tadi ya paca namanya html variable nya lalu kita isi datanya data string gitu ya nah setelah itu dilanjutkan yang kedua nanti kita bikin variable namanya bebas ambil contoh saya bikin variable namanya html shop gitu ya dimana html shop ini merupakan apa namanya instansiasi dari library youtube shop tadi nanti dengan library youtube shop ini html nya kita baca ya atau kita parser itu aja sih lebih ganti kemudian baru kita ambil satu persatu isinya tag html tadi pakai brenta file ya seperti itu terus ya tinggal kita display atau kita ambil tag berarti kalau kita sambungkan dengan yang awal tadi pembagiannya gini ini adalah prasarat untuk import library nya kemudian ini adalah bagian input untuk isi datanya gitu ya kemudian yang ini tiga perintah ini bagian proses nah yang ini itu bagian output itu kurang lebih algoritma program scrapping kita nanti gitu baik langsung kita praktek saja ya tangkah awal langsung kita open folder saja di depan yang kemarin ya di program yang kemarin oke saja oke yes nah ini 1.py ini program kita yang kemarin ya kita bikin file baru saja untuk dikasih kali ini kita namakan scrap1.py ini file baru kita yang kemarin kita tutup saja biar tidak gantung ya oke kita lanjutkan kita cocokkan dengan algoritma pertama kita install dulu library di Google Shop ya berarti kita ke terminal ke terminal kemudian kita ketikan perintah PIP nya kita ke folder usf local bin kemudian PIP PIP 3.9 install ps4 sudah kita enter saja kita tunggu ya oke sudah proses download nah selesai itu untuk install nya selesai oke kita lanjut nah kita langsung coding nah untuk coding ini kita awali dengan import dulu kita ketik from ps4 import di Microsoft sudah import nya selesai nah lalu kita deklarasikan variable intinya tadi HTML sama dengan P1 3 kali ya nah ini langsung di enter saja dan langsung kita isi datanya seperti ini HTML jangan lupa di Youtube di dalamnya ada HTML kita kasih header dulu jangan lupa diutup header nya nah di dalam head ini bisa kita diutup HTML nya nah contohnya dia belajar scrap ini diutup ya lanjut kita bukin body jangan lupa diutup body nya oke kita besarkan aja maksudnya nah baru dalam body kita deklarasikan P paragraf ya kelasnya tadi kita didul terus kita isi belajar data tracking jangan lupa P nya diutup oke kita bikin P satu lagi kelasnya paragraf ya ini kita isi ini adalah donkot paragraf kita bikin satu lagi apa red ya link hyperlink kita isi singapuraaja busi.com tidak boleh ini readmore nah sudah selesai ya untuk input nya oke kita lanjut bagian selanjutnya ini adalah instansiasi library di youtube brosop ini ada kita bikin variable lalu kita panggil youtube brosop nya ini ada markup ada support klik sebagainya ya kita isi aja ini kita isi variable nya dulu kemudian sequence nya kita isi dengan parser jadi HTML ini ngambil dari variable HTML ini ya lalu yang HTML parser ini sudah kita kita lanjut ya kita ambil judul nya kita panggil busi file tadi caranya kita dengarasikan variable judul atml shop dot file nah baru p kemudian kita isi class nya class underscore ya kita isi ke paragraf maaf judul seperti ini oke kita lanjutkan lagi untuk yang paragraf ya berarti sama lah ya terlihat oke kita bikin aja paragraf sama dengan HTML stop dot five p class underscore sama dengan paragraf ya nah class nya jangan lupa underscore ya dikasih underscore oke kita lanjutkan langsung langsung kita print kita print pertama kita print google yang kedua kita print paragraf seperti ini dimana print ini adalah display nya itu ya atau output nya ini apa ini kita simpajalah biarkan biarkan aja oke langsung kita jalankan kita tut yang run nah kan oke sudah muncul sudah bisa kita ambil datanya gitu ya programnya kurang lebih seperti ini ini ada warning biarin aja oke gitu ya nah kita ingin mengambil yang ini saja yang belajar data script sama yang ini adalah contoh yang kelas judul itu enggak enggak ingin sebenarnya gini kita tinggal tambahkan text di situ di paragraf juga sama kita tambahkan titik text ya dikajah kita simpan terus kita jalankan nah gimana nah ini juga datanya benar-benar murni bisa ditampil ya sudah dengan yang tadi ya nah itu kurang lebih untuk program yang pertama ini ya nah demikian tema video kita kali ini kita bisa lanjutkan di episode 3 dengan tema perkenalan dengan request baik saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih